Hai guys, sebelum nonton video ini tekan subscribe, tombol merah Untuk tau video update rumah seleb gratis Jangan lupa nyalain tombol lonceng untuk tau video terbaru dari rumah seleb Oke kalau gitu juga sekarang kita ada janjin sama bintang tamu sayang Apa? Biar kita semangat, kita ngedance, kita nari Ya ini dulu prema Laki-laki Tapi dia udah jadi prema ninsa Kita panggalkan bintang tamu kita, silahkan Tiktong Mana orang yang mana? Orang yang mana yang puncak sama gue? Assalamualaikum Waalaikumsalam Semprot Mana? Nih, gak punya rumah Iya punya rumah nih Enggak, saya gak punya rumah ini Enggak, saya gak punya rumah ini Enggak, saya gak punya rumah, gak punya rumah, gak punya rumah Enggak, saya gak punya rumah baru tau Bisa malikum ini Nah kok isi saya baik, saya jahat banget jadi Enggak, lo emang punya utang, enak Karena gue tanya Lo punya utang kan? Enggak, enak Iya nih Ini utang Enggak Sayang ada utang kan kamu cicilan banyak Enggak Iya Banyak cicilan Enggak saya mau nagih sekarang Nah ini Dave Collector Oh ini Ini Dave Collector atau apa sih? Dave Collector Enggak ada uang yang Eh gila di tata ya, Assalamualaikum Baikin Perasaan semuanya baik Enggak usah begitu nih Enggak usah begitu Emang laki-laki dimana-mana kayak begini ya Sini lo berdua Enggak mau hutang Lo berdua Ini dia, saya gak pernah hutang Dia hutang Enggak kuasa gak mau marah-marah Kalau nanti marah-marah Lihat tuh mukanya Cepet cantik loh Cepet cantik Cepet cantik Ayo duduk silahkan Duduk Balok ya Pak Asri Melas Itu dia marah-marah acting Nari dikit Nari dikit Oh iya Pak Asri jago nari loh Nari Jawa Nari Jawa Jawa boleh Ayo Sama Oh gitu Oh sama Ayo Ada yang mau request lagi gak? Tari yang apa? Ada yang mau request lagi gak? Sudah Kalau cowok kecak Gini Ayo cowok cowok Siap Matanya, matanya Matanya Haa 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 Hebat Keren Hebat 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 Aku pernah dikasih baju loh Mbak Asri Ingat gak dulu Oh butik pasti ya Haa Haa Kebaya Kebaya Yang buat bulanan Oh iya 7 bulanan ya 7 bulanan waktu itu dikasih baju Kebaya waktu itu pernah dikasih kebaya Iya Makasih loh Mbak Asri banyak banget Karena Gimana sih Bentar lagi Piano apa? Teraksinen pasti kan? Teraksinen Oh iya Jekana Beli dong beli Beli Jawa Nanti ada gitu Beli kan orang yang ada disini Bintang Bukitnya sekarang gimana? Masih terus? Kalau kondisi gini gimana Mbak Asri? Nah itu dia Ada beberapa ya kan namanya Kita juga kan harus mengikuti pemerintah kan ya Ya tapi ya namanya klien kan bukan bulan ini aja Tapi kan di bulan ada yang Desember ada yang tahun depan Dia mau gak mau harus buat kan Jadi kita ketemunya satu-satu Tapi tetep masuk ke butik dicek dulu Tanya dulu sehat apa enggak gitu kan Karena kan pengaruh sama kita sama karyawan juga Alhamdulillah Terus gimana itu yang apa Kemarin kan ada berita soal anaknya ya Sekarang sehat anak? Ibran Ibran Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Sehat terus juga Baca lu aku Instagramnya Mungkin nangis gak tega ngeliatnya aku tuh Iya betul Karena kan memang matanya kan Harus banyak vitamin Epah DHA DHA Karena DHA itu Bagus nih mungkin Mungkin para pemirsa dirumah juga mungkin ada yang Anaknya matanya Harus diperhatikan Memang banyak makan ikan Banyak makan yang mengandung DHA Oh Mbak In berarti juga harus makan Iya betul Mbak In kan matanya Beroperasi saya Iya Matarak Oh gitu Nah kamu kan udah gede kan Sakit gak operasi katerak kemarin? Sakit Sakit ya? Nah itu anakku operasinya pas 3 bulan Oh iya Saya menyadari Ibran lahir dengan keterbatasan mata Sehingga ya aku harus mempush dia untuk banyak terapi gitu Terapi sensory Sensory karena matanya dia ada kekurangan Jadi kita terus sensornya dia perasa semuanya kita latih Supaya perkembangannya baik Supaya langsung ya Iya Sampai berpengaruh sama bicaranya juga gitu Sekarang umurnya berapa? 3 tahun Tapi udah bisa bicara? Udah Udah bisa Ibran iya gitu Udah bisa ya Bisa nyanyi Kalau Ibran anak-anak semuanya pada dengeri mamanya mau ngomong apa nih buat anak-anak di rumah nih Mudah-mudahan Mami berdoa di bulan puasa ini mudah-mudahan Ibran cepet bicaranya Nyanyinya juga makin lancar mudah-mudahan Ibran aduk Ya mudah-mudahan Ibran diberikan sehat walafiat terus juga perkembangannya baik sehat amin Amin ya Allah Amin kita doain Mbak Asri sekeluarga juga sehat terus Oke abis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Cita-Cita Tata Sama Asri, sama Nagita, sama Mbak Imrung Mbak Imrung Kan kemana tetap di rumah seleb seru Oke kembali lagi di rumah seleb seru Karim, kangen ya sama Kiano ya Kiano aku pangen banget loh Raffi lucu banget Terus sekarang juga gak bisa Iya Bu Paula gak datang kesini lagi berantem ya Bukan Soalnya kan biasanya kan adeknya yang jagain nah adeknya tiba-tiba gak bisa jagain Di di okol aja ya Di di okol ya Sayang Paula Tuh suaranya Tuh Kok gelap ya Mana gak liat Paula Itu lagi gede siapa disitu Ada Cita-Cita Tata Sama Asri Nih aku mau iniin dulu sebentar Sini-sini-sini Sayang Sayang Kiano lagi bobo Sayang inget gak kamu waktu dulu sebelum jadi model pas ke Semarang ada satu orang yang jadi hostnya abis itu setelah kamu menang kamu baru ke Jakarta Pemilihan model kamu ya Kamu iya lagi Kenal gak Ayo 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 Mbak Asri Pemilihan model kamu masih kecil banget masih berapa belas tahun tuh abis itu kamu ke Paris ikut kejuaraan apa itu benar sama cowok mana-mana sayang ga ada paula baim gangguin cita-cita terus nih aku dikasih hakin ngebeli gitu parah banget sih baim cuman pura-pura jadi mantan aja tadi ga apa-apa sayang nunggu kiano kita main games dulu nih boleh oke oke sayang aku main game dulu nih nungguin kiano main game nya sama paula ya sekarang baim akan menuliskan di papan jawaban yang gua kasih ke baim oke lu disini siap bos cerita yang pertama jangan kasih tau dulu paula berapa ukuran sepatu paula? gampang kiri berapa kanan berapa? ayo ya kagak aja kali dua-duanya sama beb paula berapa nomor sepatu kamu? berapa? 30 tuh oke siapa yang paling sering ngalah kalo lagi berantem? oh ga ada pertanyaan ya jawab yang sering ngalah siapa paula? paula lah apa? siapa? aku paula paula? iya gua egois egois oh tapi gapapa berarti baim baim mengakui kalo lu kalo paula lebih ngalah daripada lu kan? laki-laki egois tuh ga ada yang salah semua laki-laki egois ga ada yang salah ga ada yang salah salah juga salah salah juga apa aja gue woi mau jadi cewek baim lebih suka ngeliat paula pake dress atau duster? enggo oke paula yang coba baim senengnya kamu pake daster atau dress? lagi tidur dong coba daster bener gak? kamu ini gimana sih? eh daster bener jangan diganti emang pernah ngomong? pernah ngomong? kamu cantik dia pake daster gitu? bener gua tau suka dia pake resmi-resmi apa yang paling disukai baim Wong dari seorang paula? dari anggota tubuhnya apanya? matanya, hidungnya apa? oh tau nih sayang kamu harus baca pikiran aku ini penting ya aku cuman satu nih aku please cepat jangan banyak sincong inget anak kita aja pak oke apa yang baim suka dari paula? inget kamu harus bisa kambut oke kambut coba cek coba liat kiano kan matanya mirip sama kamu sayang lu mas sama semuanya dulu lu juga bilangnya mata ya gitu ya? cuman mata kayaknya semua cowok tuh bilangnya kayak gitu deh sebutkan tiga nama mantan pacar dari paula lu tau gak? engga 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 ga sih tau mantan ga ada yang tau itu mantan paula kok lu ga tau sih? dia cuman satu apa dua gitu ya oke tutupin coba ga tau gua beneran ga tau ga tau masa sih udah demi Allah gak pengen puang lu emang gak peduli lu emang gak peduli lu emang gak peduli lu emang gak peduli kompakannya udah lah berarti baim sama paula 50-50 berarti lu berdua kurang kompak kiano kiano lagi apa? kiano kiano ditanyain kiano kiano lagi apa? kiano kiano mana kiano rambutnya jangan gitu dong sayang kamu rambutnya kayak petiju itu bapaknya ngotong halo halo kiano pangem pangem namanya kan bapau bayin paula anaknya liat pipinya kayak bapau nah ini tante asri halo hai lu bercandain kiano sampe ketawa coba kalau lu bisa ketawa lu bapaknya kalau engga bukan coba itu gampang ketawa loh coba tante asri kayang lihat eeh ini i tuh ketawa engga ketawa engga 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 dia senyum duh engga 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 enggak 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 Coba Raffi, coba. Coba Raffi. Gak ketawa loh dia. Ketawa dia. Ketawa dia. Ketawa dia. Merangkak sayang bisa itu liatin di video. Nih liat nih jagoan. Baru 34 bulan nih. Ini dia. Kiano sang Spiderman. Sayang buktikan. Maju 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 maju. Kasih mainan depannya. Iya depannya kasih mainan. Kok gak mau maju? Di pancing ya. Sayang dipancing. Ayo Kiano. Kiano. Ayo Kiano. Kiano. Dia malah manggut-manggut. Mbak Asri sebenernya merangkak itu bisa bulan berangkat. Sebenernya merangkak itu penting loh proses penting. Berarti harus dilatih terus ya? Iya harus banyak merangkak biar cepat ngomong katanya. Setiap bayi itu kan ada step-stepnya tuh kalau kita baca buku. Itu gak boleh ada yang lewat, gak boleh ada yang ngongkap. Jadi kalau misalnya dia harusnya misalnya bukan bolak-balik dulu. Iya. Dia duduk baru belajar apa sih. Gini. Gak boleh stepnya gak boleh lompat. Pelan-pelan harus dari dianya siap. Karena kalau dia sampai lompat itu nanti mengganggu pertumbuhannya dia misalnya. Betul. Gak mau sempat merangkak udah langsung berdiri. Gitu kan ada yang orang tuh seneng kan bayi. Oh anak gue udah bisa langsung berdiri. Tapi sebenernya gak boleh dipakai. Jadi dia harus sampai bisa merangkak. Bener. Kalau bayi mah anaknya disuruh dah. Ayo Kiana lompat tali, lompat tali. Gak boleh. Kalau masih kecil suruh lompat tali. Jangan. Pikir lomba-lomba. Gak bisa bayi. Itu ada aturannya. Oke 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 oke. Gada-ada dulu. Gada-ada dulu. Gada-ada dulu. Gada-ada. 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 Hai Paula. Gada-ada. 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 Terima kasih.